Halo disini ada HP Oppo A1K ya HP Oppo A1K jadi disini kita akan melakukan costume room di HP Oppo A1K ini menggunakan ROM CR Droid Android 12 jadi untuk bisa melakukan costume room di HP Oppo A1K Oppo A1K ini yang akan kita costume room ini harus sudah berada di roomnya Realme C2 ya harus berada di room Realme C2 yang Realme UI bukan yang ColorOS nah itu dia syaratnya dan sudah terpasang TWRP atau costume recovery begitu jadi untuk bisa costume room di HP Oppo A1K ini syaratnya harus sudah berada di room Realme UI Android 10 roomnya room Realme C2 dan sudah terpasang TWRP atau costume recovery begitu ya kalau HP kalian belum berada di room Realme UI Realme C2 Android 10 kalian bisa tonton di video sebelumnya ya link video ada di deskripsi mulai dari cara unlock bootloader jadi memang panjang memang panjang prosesnya Oppo A1K ini untuk bisa costume room dari pertama itu unlock bootloader dulu habis itu kita costume room ke room Realme C2 yang ColorOS habis itu kita costume room lagi atau kita upgrade lagi ke room Realme C2 yang Realme UI Android 10 setelah itu kita root lagi kita pasang TWRP lagi begitu ya tapi semua itu bisa kalian lihat caranya di video kami sebelumnya link video ada di deskripsi ya untuk sampai ke posisi ini oke jadi kalau udah siap siap costume room udah di posisi ini bahannya kalian siapkan dulu bahannya lagi jadi disini kami menggunakan bantuan kartu memori atau SD card micro SD gitu ya kalian bisa juga pakai OTG pakai flash disk pakai laptop apalagi lebih bisa tapi disini kami menggunakan bantuan SD card micro SD jadi bahan-bahannya ini aja cuma tiga yang ini roomnya CR droid ini gaps sama ini recovery recovery pitch black PRPB ya jadi itu aja silahkan kalian download link download ada di deskripsi oke kalau sudah sekarang kita langsung masuk ke masuk ke recovery costume disini kami pakai orange fog ya jadi kita lewat magis kan untuk masuk ke TWRP kita pakai magis oke kita tunggu sampai HPnya masuk ke recovery costume ke renfok disini memang kalau renfok begini dia ya dia gelap nggak langsung tampil oke ini udah masuk ke tampilan recovery orange fog oke ini tampilannya ya recovery orange fog kita swipe begini jadi disini berhubung kami tadi pakai kartu memori ya SD card jadi sekarang kita pilih yang ini kita pilih lagi micro SD card oke ini ada tapi disini kita pilih tong sampah dulu pilih tong sampah dulu terus kita pilih format data kita ketik yes begini ya terus kita pilih ini oke kalau udah ada keterangan don successful berarti sudah sekarang kita pilih ini nah sekarang baru kita pilih ini nah sekarang kita install langsung ini PRPB ini ya PRPB nya kita install dulu jadi kita ganti dulu recovery nya dari orange fog kita ganti jadi PRPB atau pitch black terus kita geser begini nah disini ada keterangan ya press volume down to reboot to recovery jadi kita tekan sekali tombol volume bawah nanti HPnya masuk ke recovery yang baru yaitu pitch black recovery PRPB oke udah berubah ya udah berubah ini kita wipe lagi kita wipe lagi pilih format data ketik lagi yes kita pilih ini lagi sekarang kita pilih ini nah sekarang kita pilih install kita pilih install kita pilih yang ini ya kita pilih ini kita pilih micro SD card pilih ini lagi scroll ke bawah sekarang kita install langsung CR Droid jadi kita install room nya langsung kita geser begini kita tunggu ya install room ini juga lumayan lama jadi memang mesti sabar jadi untuk mempersingkat waktu supaya videonya gak terlalu panjang disini video kami percepat oke kalau udah ada keterangan ini sukses full berarti udah selesai berarti udah selesai install room nya sekarang kita pilih ini kita pilih install lagi kita pilih install sekarang kita install gaps nya ya ini gaps terus kita geser begini kita tunggu sampai selesai kita tunggu sampai selesai jadi disini untuk room CR Droid Android 12 ini di Oppo A1K ini jadi kita jangan install magisk saya pernah install magisk magisk dia bootloop entah mungkin versi magisk nya gak cocok atau gimana tapi dia bootloop jadi terserah kalian kalau mau install magisk tapi resiko bootloop ya tapi ya bootloop juga gak masalah di flash atau di apain lagi diakali lagi juga ya gak masalah kan bisa hidup kembali bisa normal lagi juga nah jadi disini udah udah sukses kita pilih ini tapi disini saya gak install magisk karena pengalaman kemarin install magisk dia bootloop terus kita wipe lagi pilih format data lagi ketik yes tapi udah ada disini yes langsung aja kita pilih ini sukses kalau udah sukses langsung kita pilih reboot system oke kita tunggu ini HP reboot harusnya dia masuk ke sistem ke tampilan awal kalau gak ada kendala tapi mudah-mudahan gak ada kendala ya selama kalian ngikutin tutornya langkah-langkahnya sesuai di video harusnya dia normal gak bootloop gak ada kendala lah pokoknya ya ini belum juga masuk ke ke booting chat droid nah ini dia akhirnya muncul ya booting chat droid mudah-mudahan aman ini ini juga agak lama untuk masuk ke tampilan awal ini lumayan lama jadi untuk membersingkat waktu disini video kami ini percepat lagi oke akhirnya masuk ke tampilan awal jadi kita set up aja HPnya supaya cepet masuk sampai ke menu dulu jadi bisa mungkin kita next-next aja dulu ya kita skip kita set up offline yang penting cepet masuk sampai ke menu nanti kalau untuk urusan akun google apa segala macem kita masukin setelah HPnya masuk sampai ke menu oke alhamdulillah HP Oppo A1k ini berhasil masuk sampai home screen masuk sampai ke menu gak ada kendala gak bootloop ya playstore udah ada aman jadi disini langsung aja kita lihat di setting kita lihat tentang ponsel dulu Android 12 kita lihat Android 12 ya oke Android 12 untuk fitur-fiturnya ya fitur-fiturnya kalian 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 klik sendiri kalian cari sendiri kelebihan-kelebihan apa roomnya ini ya fungsi-fungsinya apa segala macem ya nah disini kita coba dulu kita coba masuk ke TWRP lagi takutnya TWRP nya hilang kalau TWRP hilang repot panjang lagi ceritanya karena kalau mau ganti room lagi repot ya karena gak ada TWRP sekarang kita pilih restart kita pilih recovery kita tunggu apa mau dia masuk recovery apa enggak oke jadi TWRP disini ya TWRP disini kita kan pakai pitch black recovery jadi disini masih ada gak hilang tapi tunggu dulu kita pilih ini kita pilih reboot ke sistem mau masuk ke sistem apa stok di recovery kita lihat kita lihat oke oke alhamdulillah oke alhamdulillah kita disini berhasil masang kostum room chair droid Android 12 di HP Oppo A1k ini dan disini kita tidak kehilangan kostum recovery atau TWRP PRPB pitch black untuk cara kostum room ke room-room lain kalian bisa lihat di deskripsi kalian cek di deskripsi nanti disitu kami sertakan juga ya link video untuk kostum room ke room-room lain tapi disini intinya kita udah berhasil melakukan kostum room di Oppo A1k ini menggunakan chair droid Android 12 oke kalau begitu sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like comment dan subscribe nya ya oke terima kasih